Intro Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Bakuatom Jujutsu Kaisen yaitu chapter yang terakhirnya alias chapter 271 Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa isi ceritanya Maka, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Kita mulai dari yang pertama Dimana pada haraman pembuka ini, kita pun akhirnya langsung diperlihatkan mengenai sebuah adegan interaksi singkat yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh Megumi Yuji dan juga Nobara Mengingat di dalam praktiknya, Nobara pun langsung menjelaskan kepada Yuji dan juga Megumi Tentang bagaimana kondisi dari perempuan yang saat ini menjadi saksi atas kemunculan dari makhluk kutukan dengan cara berkata seperti ini Intinya, Nobara tidak bisa menemukan bekas dari segel makhluk kutukan yang ada pada tubuh wanita itu Tapi, karena wanita itu sekarang masih terdampak dari efek teknik kutukan Maka, kemungkinan besar target dari mereka semua sekarang berada pada lokasi yang sangat dekat Selain itu, melihat perilaku dari makhluk kutukan ini Maka menurut Nobara, lawan dari mereka sekarang bukanlah sekedar ke spirit tingkat satu Tapi, merupakan seorang penyihir juga yang sama seperti mereka bertiga Mendengar penjelasan itu dari Nobara, Megumi dan juga Yuji akhirnya kini seketika langsung meresponnya Dimana menurut Megumi, penyihir yang sekarang sedang menjadi lawan dari mereka pasti sedang menggunakan teknik kutukannya itu untuk dapat menyembunyikan hawa kehadirannya Lalu, menurut Yuji, jika memang benar begitu Maka, hal itu akan sangat berbahaya Mengingat, lokasi dari tempat pertarungan mereka sekarang berada di tengah pusat perbelanjaan Jadi, sudah jelas akan ada banyak manusia yang nantinya malah akan bisa menjadi korban Berdasarkan hal itu, Nobara pun sekarang langsung memberikan saran Bahwa mereka harus menunggu sampai penyihir itu mau menggunakan kekuatannya lagi Karena jika sampai hal tersebut terjadi, maka Nobara pasti bisa langsung merasakannya Dan mereka pun bisa langsung bergerak untuk dapat menangkap penyihir tersebut dengan kecepatan penuh Mulai dari sanalah, adegan kejar-kejaran dari Yuji, Megumi dan juga Nobara melawan penyihir tingkat satu, akhirnya sekarang seketika langsung dimulai Namun sayangnya, adegan tersebut ternyata sama sekali tidak penting Karena faktanya, penyihir yang sekarang muncul di hadapan dari mereka bertiga Ternyata, hanyalah penyihir random saja, bukan penyihir yang kuat Apalagi penyihir yang bisa memberikan ancaman sekelas Ryomen Skuna Bahkan di dalam ceritanya, dia pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa menyerah ketika dirinya dikejar oleh Yuji Hingga dalam tempoh waktu yang sangat singkat, misi dari Yuji, Nobara dan juga Megumi kini seketika langsung berakhir dengan sangat mudah sekali Intinya, penyihir mantan peserta Kuling Jam ini adalah penyihir yang sangat lemah sangat jauh sekali dengan harapan dari kita semua Mengingat, dia bukanlah penyihir sekuat Uroh apalagi penyihir sekuat dan juga sayabat Kenjaku Tentu saja semua hal tersebut sangatlah disayangkan sekali Padahal kita semua sekarang sudah berharap bahwa misi terakhir dari kelompok Yuji itu adalah misi yang sangat menarik Tapi faktanya, hal itu jauh dari harapan para pembacanya Nah, setelah melihat semua potongan adegan singkat di atas Maka pada halaman yang berikutnya, Sin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lainnya Yaitu menuju ke dalam sudut pandang dari Gojo Satoru Dimana pada halaman tersebut, kita pun akhirnya bisa melihat sama-sama Kemunculan dari seorang Gojo Satoru lagi Namun kemungkinan besar itu adalah sebuah faceback Sederhananya, Gojo yang saat itu sedang duduk kini langsung berkata seperti ini kepada Yuji Yuji, jika terjadi sesuatu kepadaku, maka aku ingin dirimu bisa hadir untuk dapat menggantikanku Walaupun pada dasarnya, aku memiliki mimpi dan juga memiliki sebuah cita-cita Tapi aku sadar bahwa suatu hari nanti, kalian pasti akan tubuh dewasa Dan juga nantinya kalian pasti akan pergi meninggalkanku, alias kalian akan melupakanku Berdasarkan hal itu, maka aku pun sangat ingin sekali Ada orang yang jauh lebih kuat daripada aku untuk dapat bisa menggantikan peranku Khususnya ketika nanti aku sudah mulai dilupakan Mendengar perkataan itu dari Gojo Satoru, Yuji pun kini seketika langsung membalasnya Hah, Sensei, kenapa dirimu berkata seperti ini? Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu Lagi pula, kenapa Sensei sekarang malah terlihat aneh? Apakah dirimu sekarang sedang tidak baik-baik saja? Di momen inilah, Gojo pun seketika langsung membalasnya lagi Haha, Yuji, maksudku bukan sekarang, tapi di masa depan nanti Karena faktanya, meskipun dirimu sekarang masih sangat muda dan juga masih sangat naif Tapi kau ini adalah orang yang sangat percaya diri dan juga jauh lebih kuat daripada aku Hal itulah yang membuat aku sangat percaya kepada dirimu untuk bisa menggantikanku Jadi, aku pun sangat menaruh harapan besar kepada dirimu Wow, menarik banget ya Intinya, Gojo sekarang sudah tahu bahwa dirinya akan segera mati secara permanen Jadi, sebelum pertarungannya melawan Sukuna dimulai Dia pun sudah meninggalkan pesan lebih dulu menuju kepada Yuji untuk bisa menggantikannya Nah, setelah melihat sedikit potongan cerita singkat dari ingatan masa lalu Yuji Tadori tentang semua ucapan dari Gojo Satoru tersebut Maka pada beberapa halaman yang terakhirnya, scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang berbeda lagi Dimana mulai dari sini, isi potongan ceritanya mirip seperti video yang pertama tadi pagi Sederhananya, tepat pada dua halaman yang terakhirnya itu Terlihat kemunculan tiga tim atau tiga kelompok dari para penyihir yang ada di dalam sekolah Jujutsu Dimana ketiga kelompok ini sekarang sedang diberikan misi oleh Ijechi untuk dapat menangkap atau mengarahkan sisa-sisa makhluk kutukan Yang kebetulan sekarang masih tersebar di sekitar kota Tokyo Pasca berakhirnya pertarungan Kuling Game yang kebetulan pernah dibuat oleh Kenjaku Tim pertamanya adalah kelompok dari Yuta Dimana pada potongan halaman itu, Yuta pun muncul dengan seragam putihnya lagi dan juga dengan membawa katanannya lagi Tim yang kedua adalah kelompok dari Hakari dan juga Kirara Dimana pada halaman itu, mereka berdua pun sekarang juga terlihat sedang menggunakan seragam dari sekolah Jujutsu juga Padahal biasanya, Hakari dan juga Kirara selalu muncul dengan menggunakan pakaian bebas dan juga dengan menggunakan jaket di luarnya Selanjutnya untuk tim yang ketiganya adalah kelompok dari trio karakter utama Yaitu Yuji, Megumi dan juga Nobara namun tanpa ada kehadiran dari Gojo Satoru Nah menarik ya, tepat pada halaman tersebut, Yuji, Nobara dan juga Megumi nampak terlihat sedang tertawa Yang artinya, kemungkinan besar jalannya pertarungan dari mereka melawan para penyihir cooling game Atau melawan para makhluk kutukan sekarang sepertinya sudah selesai Alias dengan kata lain, Yuji, Nobara dan juga Megumi sekarang sudah balasnya menang Melawan para makhluk kutukan yang kemarin sedang mereka incar Sayangnya, kita pun sekarang masih belum diperlihatkan Mengenai penyihir atau makhluk kutukan seperti apakah yang sekarang sedang dihadapi oleh mereka bertiga Mengingat untuk pagi ini, hanya ada dua halaman terakhir saja yang sekarang dibagikan kepada kita secara langsung Lalu setelah memperlihatkan kemunculan dari tiga kelompok di atas Maka pada halaman yang paling terakhirnya, scene pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang yang lainnya Dimana di dalam kesempatan ini, kita pun akhirnya kembali diperlihatkan Mengenai kemunculan dari jari terakhir sukuna yang kebetulan sekarang sudah kembali disegel Dan juga sekarang sudah kembali disemunyikan oleh para penyihir dari sekolah Jujutsu Bedanya, jika pada capter pertamanya, jari dari sukuna disimpan dalam keadaan yang tertutup rapat Namun untuk kali ini, para penyihir dari sekolah Jujutsu justru malah membiarkan jari dari sukuna disimpan dalam keadaan yang terbuka Mengingat, memang seperti itulah yang sekarang dapat kita lihat sama-sama dengan sangat jelas sekali Tentu saja semua hal tersebut kembali membuat kita menjadi bertanya-tanya Yaitu, apakah maksud dari Gigi Akutami? Sekarang justru malah memunculkan jari dari sukuna lagi pada halaman yang terakhir dan juga di dalam capter yang terakhirnya Apakah mungkin Gigi akan melanjutkan cerita dari Mangga JJK ini pada bagian yang keduanya? Atau justru Gigi memiliki rencana lain yang sekarang masih belum bisa kita ketahui? Nah, itulah sedikit bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian Tentu saja untuk bisa tahu semua isi cerita lengkapnya beserta dengan semua dialog aslinya Maka, kita pun masih harus sabar menunggu sampai capter yang terakhirnya terbit secara legal di Jepang tepat pada hari Minggu nanti Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis Dan salam baguantam!